Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Esnuraini Sesuai permintaan, disini saya akan menunjukkan cara membuat bunga flanel fast untuk dekorasi rumah dengan memanfaatkan barang bekas Simak terus ya, klik tombol subscribe di bawah lalu aktifin loncengnya Siapkan potongan-potongan kain flanel dengan ukuran tersebut Lipat menjadi dua Kemudian potong sudutnya Untuk membentuk daun tulip flanelnya Kemudian tarik ke samping Lipat menjadi dua dan potong untuk membentuk bunga tulip flanelnya Beri lem di bagian tengah Lalu lipat dan tekan-tekan Lengkungkan kelopaknya dengan sedikit tarikan Kemudian tempelkan ujung yang panas dari lem tembak pada kelopak bagian dalam Beri lem sedikit dan tempelkan lagi ujung lem tembaknya Lengkungkan ke dalam Lalu lengkungkan juga sisi kelopak yang lain Ambil tujuh lembar tisu Lipat Kemudian beri lem dan gulung ke kawat Ukur panjang gulungan tisu dengan kelopak bunga tulip flanelnya Bari lem di bagian bawah kelopaknya dan tempel Tempel dua kelopak terlebih dahulu untuk menutup tisunya Selanjutnya Tempel tiga kelopak sisanya satu persatu Terima kasih telah menonton Ini sisa potongan kain flanel Beri lem merata dan tempelkan di bawah kelopak bunga tulip flanelnya Kemudian lilit dengan floral tape Dan tempelkan daunnya pada tangkai Oh iya Tempelkan daunnya pada kawat tangkai jangan pada lilitan floral tape-nya Karena lem tembak tidak bisa menempel sempurna pada floral tape Lalu lilit lagi floral tape-nya untuk menutupi kawatnya Di sini saya membuat beberapa bunga tulip flanel dengan dua variasi warna baby pink dan merah Ini potongan kardus Dan ini ukuran polanya Tingginya 15 cm Cetak polanya Lalu potong sesuai dengan pola Buat sebanyak 69 piece Tapi tidak harus sama Jika kalian mau membuatnya sedikit renggang maka kalian bisa mengurangi jumlah potongannya Ini ada benang wall dan jarum Tusuk di bagian bawah dan bagian atas Lubangi semua potongannya untuk mempermudah saat menyatukannya Lalu satukan bagian yang atas Ini pakai kaleng minuman bekas yang ukurannya kecil Bagian atasnya sudah dihilangkan Lalu bekasnya diberi paper tape atau naswa agar tidak melukai tangan Beri lem Dan tempelkan potongan kardusnya Beri lem di bagian bawah Di bagian atas juga Supaya lebih rekat Selanjutnya Warnai dengan pilok Di sini saya memakai warna gold Seperti ini Kemudian tata satu persatu Bunga tulip flanelnya Selesai Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di shoot